Nah setelah saya bisa PPT Pada saat meter video suara gak mau keluar Walah ruwet banget Terus akhirnya kita sekitar break ada 10 menit untuk membenahi itu semua Kita restart semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat Jalan Guru Selamat datang di channel Jalan Guru Sobat-sobatnya seperti yang kita ketahui Bahwa untuk tahapan Yang harus dilalui oleh Mahasiswa PPG dalam jabatan Maksudnya untuk tahun 2021 Itu adalah Kita harus melalui praktik pengalaman lapangan Atau PPL atau praktik pembelajaran Yang mana disana itu Kita diminta untuk Mempraktekan dari rancangan yang kita Lakukan Berdasarkan pada dokumen Rancangan pembelajaran yang kita buat Tiga set itu ya teman-teman Itu kita praktekan kepada siswa di sekolah Kita masing-masing Pada kesempatan ini teman-teman Bagi teman-teman mungkin yang ini untuk saya sendiri juga Untuk pengingat saya sendiri supaya nanti Di PPL kedua dan ketiga Dan juga semoga bermanfaat Bagi teman-teman di luar sana Yang saat ini masuk pada Angkatan dua atau angkatan tiga nanti Supaya kalian tidak mengalami Hal seperti saya ketika melakukan PPL teman-teman Jadi saya akan berbagi pengalaman tentang Kendala-kendala yang saya alami Kendala-kendala yang saya alami Ketika saya melaksanakan PPL di sekolah saya Dan juga cara mengatasinya Dari saya itu bagaimana Itu teman-teman Baiklah sebelum kita lanjutkan Tapi saya ingatkan dulu Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Dan jangan lupa disini Kita bisa supaya kuat untuk Menghadapi PPG ini dengan Wallers dengan nyantai Ini kita ngopi dulu Biar kita tambah Tambah percaya diri Dan tentunya tidak mengantuk teman-teman Dikarenakan untuk Tugas tagihannya itu sangat banyak Dan juga ini harus segera kita selesaikan Tepat waktu teman-teman Oke teman-teman semuanya Yang menjadi kendala saya Dan ini nanti sebenarnya Dari kendala dan juga Cara mengatasi kendala yang dihadapi Dalam PPG Itu kita isikan dalam LK 3.1 dan LK 3.2 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 Pada praktek belajaran Yang pertama, kedua, dan ketiga Namun disini kita berikan lebih awal Supaya nanti teman-teman tidak Tidak mengalami Hal seperti saya Akhirnya kurang maksimal Jadi teman-teman Yang saya alami Ini adalah Ketika sedang melakukan PPL Akan melakukan PPL teman-teman Ini adalah gini Praktek pembelajaran lapangan Itu dilakukan di sekolah masing-masing Sesuai dengan Kebijakan dari Kemdikut Untuk tahun 2021 Dikarenakan PPG ini dilakukan secara daring Artinya Antara dosen, LPTK, dan juga Mahasiswa itu tidak bertatap muka Namun dilakukan secara daring Tapi tetap dimonitor Itu adalah Dilakukan di lembaga masing-masing Di sekolah masing-masing Kalau misalkan saya mengajar di SD Itu saya prakteknya di SD saya sendiri Menggunakan siswa saya sendiri Kalau saya mengajar di SMA Saya pakai siswa saya di SMA saya sendiri Nah beda halnya dengan PPG luring teman-teman Itu adalah Untuk siswa dan sekolahnya Itu ditentukan oleh LPTK yang bersangkutan Nah disini untuk PPG luring itu Kita praktek di sekolah kita sendiri Nah pengalaman saya teman-teman Sejak 3 hari sebelum melakukan PPL Itu saya sudah meminta izin Kepada satu bapak kepala sekolah saya Yang mana untuk cara meminta izin PPL yang baik dan benar Kepada kepala sekolah Sudah saya saksikan dalam video saya sebelumnya ya Nah kemudian saya minta izin kepada Wali murid Wali murid dari siswa yang nanti akan saya Jadikan praktek Media praktek Objek praktek ya Dalam PPG Dalam PPL nanti Kemudian berikutnya Saya sudah memberitahu Anak-anak yang nanti akan saya ajak Untuk praktek pembelajaran Semua sudah lengkap Sudah siap Kebetulan di sekolah saya itu Saat ini kan juga daring ya Daring Jadi kita bekerja di rumah Tidak tahu situasi dan kondisi di sekolah teman-teman Ternyata Sehari sebelum Pelaksanaan PPL saya Sesuai dengan jadwal saya Itu ternyata Tetangga sekolah saya Itu sedang mantu Mantu itu apa? Mantu itu memiliki hajatan Dan hajatannya itu Kalau di daerah kami Itu yang namanya orang hajatan Itu pasti ada sound system Yang sangat Keras gitu ya Kemudian ada Gambyong campur sari gitu teman-teman Jadi Saat itu juga Saat saya sehari sebelum PPL pelaksanaan itu Saya Ajak anak-anak saya itu Untuk geladi bersih Untuk persiapan Itu Akhirnya memutuskan Bahwa saat itu Kita tidak bisa melaksanakan PPL Di sekolah saya Dikarenakan apa? Dikarenakan Tetangga sekolah itu Ada yang mantu Jadi tidak mungkin Kita bisa laksanakan di sana Akan terganggu kita Nah itu adalah Dari pengalaman Kesulitan saya yang pertama Kemudian sekaligus Solusinya teman-teman Solusinya Saat itu Kemudian saya telpon Teman saya Yang kebetulan Sudah menjadi kepala sekolah Saya minta izin Di SD sebelah desa sana SD Sriwadari Saya telpon Pak Tono Halo Pak Saya Ini saya ceritakan ya Permasalahnya Saya ingin PPL di sekolah saya Ternyata ada orang hajatan Tidak jadi Saya intinya Minta izin Untuk pinjam ruang kelas Yang ada di SDnya dia Untuk saya gunakan Dan akhirnya Iya Pak Tidak apa-apa Silahkan Besok langsung aja ke sekolahan Akhirnya Dengan sangat pedenya Saya memboyong Siswa-siswa saya Ke SD sebelah itu Yang jaraknya Sekitar ada 5 km Teman-teman Setelah sampai sana Rencana yang jadwal saya itu Adalah PPLnya itu Jam 8 pagi Jam 8 pagi Akan tapi Saya sampai sana Jam setengah 8 itu Maksud saya Supaya waktu setengah jam itu Bisa saya gunakan Untuk masang-masang alat LCD proyektor Dan kamera Dan sebagainya Ternyata setelah sampai sana Itu sekolahnya Masih di gembok Masih di kunci Kemudian saya telpon Teman saya Yang kepala sekolah Halo bro Ini saya sudah di sekolah Ini kok masih gembukan Ini maksudnya Pihak olah pura Aku pinjam gitu kan Nah selanjutnya Dia telpon gurunya Yang sedang membawa itu Membawa kuncinya Karena disana Sekolahnya juga WFH juga ya Itu ternyata Ano Ya udah tak telepon Kan orangnya masih di rumah Kamu tunggu ya Nah setengah 8 Saya sudah sampai situ Padahal jam 8 8 saya mulai Akhirnya Saya Enggak Enggak jadi pakai itu Teman-teman Kemudian saya Bawa murid saya Melalang buana lagi Cari sekolah yang lain lagi Saya akhirnya Ketemu dengan Sekolahan Di seberang desa lagi Kemudian saya juga Kenal Kepala sekolahnya Dan juga gurunya Terus saya datang Sepret Saya bilang Pak ini saya Isoraso Aku pinjam Salah satu ruang kelas Untuk agppl Ini saya harus segera mulai Saya sudah pindah Dua sekolah Ini Terus akhirnya Diperbolehkan Kemudian Saset disitu Nah ternyata Kendalanya Anak-anak Teman-teman Kendalanya Saya pindah Di sekolah yang terbaru Walalah Sinyalnya Sulit banget Jadi dikarenakan Pada saat Ini kan Pada saat PPL ini Ini kita Dosen dan guru Pamung harus Set in melalui Google Meet Akhirnya Mereka hanya bisa Set in sekitar Ada berapa ya Ada sekitar 10-15 menit Setelah itu Koneksi terputus Tapi enggak masalah Yang penting kita sudah Berusaha dengan sebaik mungkin Kita sudah copy kan Link dari Google Meet nya Ke LMS Dan kita bagikan ke dosen Mereka sudah sempat masuk Mengkritik juga Nah itu Jadi Kendala saya itu Mungkin teman-teman Bisa Bisa apa ya Pelajari Supaya nanti Tidak Seperti itu juga Kemudian kendala Berikutnya Ini adalah Delalah Teman-teman Ini alat Alat yang saya gunakan Error Delah Kok yo keblink Bareng Nah saat itu Saya itu membawa Alat itu Tripodnya Dua Kemudian saya Membawa Teman itu Teman-teman Hurlare Itu yang Saya ajak Untuk membantu Rekam-rekam itu Dua Tripod dua Kamera itu Saya pakai Tiga Tiga Kamera Kamer yang pertama Kamera laptop Itu kita gunakan Untuk Google Meet Google Meet Site in dosen Dan guru pamong Kita arahkan Kamera ke saya Ke guru Dan juga ke siswa Yang kedua Kamera yang Kita posisikan Di depan Di depan Itu nyoting saya Dan nyoting siswa Dari depan Terus kamera berikutnya Kamera yang saya Setting di Belakang siswa Di belakang kelas Yaitu nyoting Siswa dari belakang Dan Saya dari depan Itu Kemudian Laptopnya itu Saya bawa dua Laptop yang pertama Saya gunakan Untuk Google Meet Tadi Rekam tadi Kita Kaitkan dengan Akun Belajar.id Supaya Nanti bisa Rekam video Dan durasinya Bisa lama ya Dan drive-nya juga Tidak terhingga Kapasitasnya Kemudian Satu laptop itu Saya gunakan Untuk presentasi PPT Laptop Keduanya itu Ngeblank juga Laptop yang Saya gunakan Untuk PPT Itu Saya colokkan Ke LCD proyektor Ternyata Itu Tidak bisa jalan Error Kemudian Yang di Google Meet Juga gitu Saya Ijulan Akhirnya Dari kedua laptop itu Nah Setelah Saya bisa PPT Pada saat Menter video Suara Gak mau keluar Walah Ruat banget Terus akhirnya Kita Sekitar Blik ada 10 menit Untuk membenahi Itu semua Kita restart Semuanya Nah Kemudian Timnya ya Nah Teman-teman Kalau misalkan PPL Kalian ingin Memakai tim Maksudnya Kalau aku Itu Mengajak Dua teman Ini untuk Bantu rekam Dan mungkin Persiapkan anak Dan sebagainya Carilah Tim Teman Yang Sekiranya Dia itu Longgar Tidak Tidak sibuk Terlalah Teman-teman Saya itu Membawa Dua tim Yang satunya Laki-laki Satu perempuan Nah Yang perempuan ini Teman-teman Kan saya sekalian Pinjam HP-nya Saya taruh Trimot belakang Itu Beliau itu Di tengah-tengah Perjalanan HP-nya itu Pas ngerekam-rekamnya Saya Pas gayang-gayang Itu Dimiskal Miskal oleh Suaminya Dikon Mulah-mulih Mulah-mulih Nah Itu kayaknya Agak rewel Semuanya Ketika itu Teman-teman PPL Ini kita Pilih Tim yang mungkin Agak longgar lah Tidak terlalu Banyak kesibukan Itu kan Kemudian Teman-teman Untuk menghindari Nah Pengalaman saya itu Dikarenakan Sudah Sekitar setahun lebih Kita gak Tetap muka Pembelajarannya Walah Saya itu Juga kaget Mulit saya itu Kok kaya patung KP gitu loh ya Ketika kita tanya Itu kok Dia itu Tidak Tidak begitu Responsif gitu ya Kebetulan memang Saya tidak Kemarin tidak Memakai Mulit saya sendiri Karena saya Ngajar kelas 6 Kan gak boleh kan Kemudian yang saya Pakai itu Kelas 3 Nah mungkin Karena jarang Tata muka Akhirnya dia kagok gitu ya Ditanya gak begitu Bisa respon Kemudian suruh Menjawah Gitu Jadi teman-teman Hal-hal yang Tidak sesuai harapan itu Harus Diantisipasi Sejak dini Dan video ini Saya gunakan untuk Mengingatkan saya sendiri Supaya kedepannya Saya bisa lebih baik Dan teman-teman Mungkin bisa mengambil Manfaatnya Untuk bahan belajar Juga ya Nah itu Kita Yang terakhir Ini kita pastikan Untuk gelar dibersih ya Misalkan besok Kita PPL Hari ini kita gelar dibersih Dari awal sampai akhir Kira-kira besok Pegiatan kita Apa saja Apa saja Apa saja Gitu teman-teman Oke Mungkin itu Pengalaman Tentang kendala PPL Yang saya alami Dan solusi Yang saya berikan Mungkin teman-teman Bisa ambil hikmahnya Terkait dengan Yang tadi Satu lagi Ketika saya pindah Ke sekolahan Yang terbaru Untuk PPL tadi Itu Sinyalnya Ungel banget Ternyata Di sana Sekolah itu Tidak memasang Wifi Nah jadi Guru-guru itu Terbiasa untuk Memakai paket data Masing-masing Nah kebetulan Saya itu Memakai paket data Yaitu Dari Ini Telkomsel Kalau di sana Nenggon Papri Kanandik Baun Telkomsel Ternyata Kurang cocok Cocoknya M3 Kalau di sekolahan Saya sendiri Telkomsel yang bagus M3 kurang bagus Jadi kita sesuaikan Persiapkan Hal-hal yang Tidak diinginkan Itu Supaya bisa lancar Oke demikian ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh